Terima kasih Kementerian baru tentu juga punya kebijakan dan tidak mungkin akan tergesa-gesa gitu ya Karena tadi sudah disebutkan banyak pihak terlibat di dalamnya Yang kedua untuk menyatakan sebuah aliran kepercayaan itu adalah sesat Itu juga bukan melulu hanya urusan kementerian agama Ada misalnya kejaksaan agung gitu ya Kemudian juga mahkamah agung Kemudian yang ketiga ini juga terkait dengan ideologi Tentu disitu juga perlu ada lembaga yang konsen gitu ya Bagaimana mengamati, menganalisa ideologi Azaitun ini Karena tadi Mas Ken menyebut bahwa ini adalah ada konstruksi negara Ada RT, ada RW gitu ya Yang bahkan sampai ada presidennya Ini semua sudah dibuka di publik gitu ya Dan ini tentu kalau terkait dengan struktur negara dalam negara Ini kan juga bukan urusan kementerian agama Nah ini perlu ada kementerian lain menurut saya Nah kami kementerian agama sekali lagi memotret dari sisi Tupok si kementerian agama Baik, baik kita pahami itu Dan mudah-mudahan pihak yang berkaitan lainnya Di pemerintah juga bisa langsung terjen Menangkap sinyal-sinyal kekhawatiran dari masyarakat ini ya Saya ingin mau ke Mas Ken Kembali lagi Mas Ken Setiawan Boleh gak digambarkan ketika Anda disana itu Bayatnya seperti apa Dan apalagi yang contoh yang bisa Anda jabarkan disini Bahwa ayo dong Agar santri disana juga bisa sadar bahwa ini tuh salah yang dilakukan disana itu Bayatnya itu seperti ya sumpah setia Saya menyatakan bayat ini dihadapan dan dengan persaksian Tentara komandan pemimpin negara yang bertanggung jawab Saya rela berjuang Saya rela membela Saya memberikan semua yang kita cintai Bahkan siap mati untuk membela pimpinan Nah ini kan bahaya sekali Dan yang kita fokonsen sekarang adalah para korban-korban ini Yang oleh pemerintah juga belum dianggap sebagai teroris Belum mendapatkan pendampingan Alasannya ya ini kan baru ditataran permahaman Jadi belum dianggap teroris Jadi belum ada namanya program dan radikalisasi Jadi nunggu mereka melakukan bom dulu Baru nanti ditangkap misalnya Nah ini juga terjadi Kemarin kita di Sumatera Barat Itu membayar NKRI Kembali ke NKRI 1157 anggota NII Di Jambi Di Riau Di Sumsel Di Lampung Paling banyak di Jawa Barat Di Garot Di kampungnya Kartoswiri Ini juga cukup banyak Artinya Ini kan Akhirnya masyarakat melihat Ini seperti pohon yang berbuah Buahnya dipetik Buahnya itu teroris Tapi akarnya nggak dicabut Nah ini yang terjadi saat ini Terkait masalah radikalisme Dan terorisme Begitu Oke baik baik Pak Kiai Ini kita lihat Bahwa sinyalmennya sudah sangat kuat ya Bahwa kesesatan itu Kontroversinya Segala macam sudah muncul Harusnya pemerintah MUI juga bisa menurut pemerintah Di sini untuk bertindak Lebih cepat dan lebih tegas Kita ingat kalau ada Ingat ke organisasi dulu Yang segera dibubarkan lah Dalam waktu yang cukup singkat Prosesnya bisa langsung dibubarin itu Kalau ini sudah jelas begini Apa ini usulannya MUI? Ya kalau kami kan Lembaga yang bisa Memberikan legitimasi Dan memberikan pandangan Sebagai majelis agama Kami menyampaikan Hasil kajian kami Tahun 2002 Saya ingin menjawab Karena ada yang mengatakan Mana pendapatnya MUI Saya nunggu dari MUI Maka kami sampaikan Hasil penelitian yang lalu Saat yang bersamaan Kami pun juga ada tim Yang kemarin ketika ada Penembakan di MUI Sedang membahas ini Dan kami bentuk timnya Untuk melanjutkan Khawatir beranggali Apa ada yang perubahan Atau masih Atau malah tambah Karena kalau hasil penelitian kami Kaitannya NII yang berubah Dari bersenjata Menjadi pendidikan Itu ketika beberapa penelitian Apakah jurnal Atau teman-teman yang dilapan Itu ada yang berhari-hari Bukan tidak pernah datang ke sana Tapi tidak perlu ngomong Kan kita sebagai Pengkaji Tidak perlu kadang-kadang mengatakan Kita juga mewancari Dari orang yang menjadi korban Yang masih di dalam Masuk ke dalam pesan tren itu berarti ya? 2002 masuk 2002 masuk Tahu semua Jadi sebagaimana SOP kita melakukan pengkajian Tidak hanya dari informasi di luar Jadi dari sumber primer lah Kalau kita bukan hanya sumber sekunder Ada Di 2002 Yang dipimpin oleh Kemarup sendiri Pada saat itu Nah Sekarang kita lanjutkan kembali Apakah ada perubahan Atau tidak Sehingga nanti Kalau minta yang terbaru Apakah nanti Menjadi kementerian agama Yang minta Kemendagri juga Minta kejaksaan Minta Kita sudah siap Makanya kalau minta Bagaimana dengan sekarang Kita sekarang belum memutuskan Di MUI Karena masih kajian Lebih mendalam lagi Sedang dilakukan Kajian Ini bukan memulai Melanjutkan Dari keputusan yang lalu Apakah setelah 10 tahun lebih ini Ada perubahan Atau tidak Nah itu Nanti kita bisa memberikan Jawaban tentang Kondisi dan paham itu Tapi kalau kita Ditanya yang lalu Seperti apa Itu yang kita sampaikan tadi Bahkan mungkin Berangkali ada disitu Ajaran khilafahnya Bagaimana mereka Mendirikan Sudah tadi Banyak negara Islam Sudah khilafah Jadi kalau HTI dibubarkan Karena ada kaitan dengan khilafah Ini juga ada ketersambungan Ada ketersambungan Cuma memang Butuh Ini butuh Nah ini Kalau memang Mau diambil kebijakan Butuh Hasil kajian terbaru Saya setuju Itu dari Pak Prof. Waryono Yang terbaru Kalau berdasarkan Penyataannya Mas Ken Tidak hanya butuh Kajian terbaru Tapi juga Niat serius Dan keberanian Pemerintah Untuk dibubarkan ini Mungkin Kalau saya melihat begini Mungkin karena ini Ada aset Sekian ribu Hektar Sekian Kasetnya itu banyak Dan sebagainya Mungkin setengah hati Jadi kalau begitu Ya Teliti Orang-orangnya Hukum dengan hukum Indonesia Kepala bila dia melanggar Tapi jangan rusak Misalnya Lokasinya Tempatnya Jangan segel Tetap dibina Mestinya Keliatan itu pesantren Harus jadi pesantren NU Kali KIAI Itu oke loh KIAI Atau Muhammadiyah Nah di hasil kita Rekomendasi 2002 Juga seperti itu Karena memang ini Mengakipan banyak Minta lebih bijak Kemudian diklarifikasi Mana yang bisa dibina Jadi kan mungkin ada Tiga kategori ya Ada ideologi yang melawan Ideologi yang melawan NKRI Maka gak ada tawar-menawar Kalau dia sebagai ideolognya Sebagai agen Ini juga perlu diwaspade Karena dia akan tadi merekrut Tapi follower Tingkatan yang paling bawah Orang yang hanya ingin belajar Isra Memondokkan anaknya Ini orang yang gak ngerti Ini harus yang harus dibimbing Itu lah Tadi udah ada ucapan Udah ucapan Waktunya habis Mohon maaf Udah ucapan Togut kok Udah ucapan Sumpah Udah ucapan Negeri ini negeri yang zolim Pemerintahnya Togut Segera ambil tindakan Benar tadi katanya Jangan sampai nunggu aksi teror dulu Baru ditindak lanjuti Begitu ya Baik terima kasih sekali Bapak-bapak Mudah-mudahan perbincangan Malam hari ini bisa memberikan Pencerahan untuk kita semua Dan juga pemerintah Akan jadi masukan Yang berguna ya Untuk bisa bergerak Bertindak lebih cermat Terima kasih juga untuk Prof. Waryono Abdul Ghafur Direktur Pendidikan Dinia Dan Pondok Pesantren Kemenang Dan juga Mas Ken Setiawan Atas waktunya malam hari ini Saya Dwi Anggia Saya harus akhiri perbincangan malam hari ini Selamat malam Kita jumpa lagi ke depan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax